selamat menikmati PC level sultan lah intinya sultan notok jeduk intinya seperti itu nah di depan saya ini ada samsung CHG90 He-LED ini ukurannya besarnya rek 49 inci jadi akan saya unboxing samsung monitor dewa rek monitor luarang rek waduh waduh apa aja yang didapat 49 eh 49 in 20 juta apa aja yang didapat siapa tau dapat magic com kompor kan lumayan di dalamnya ada bonusnya oke pertama dadus wow wow wih berat bro wih berat bro wih berat wih buset waduh berat rek 49 in wuh 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 monitor waduh 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 49 in kurve wuh ciamik saworo ini wuh ciamik 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 sekarang kita akan lihat betulnya oke boom boom itu adalah monitor samsung 49 in saya akan membahas jawabannya di si ya soalnya tadi itu saya mau sebenarnya pengen unboxing sendiri lah kok power rat ya power rat pol satu pintar lah intinya berat pokoknya harus dua orang yang masang nah bagian luarnya dari samsung ini ya ini kurve kurve ukuran inch nya itu 49 ya kan ini yang melengkung jadi monitor melengkung ini bukan karena kita lengkungan gini memang dari sananya intinya layarnya udah fleksibel intinya seperti itu bodinya masih dari plastik bagian belakangnya terus kalau untuk framenya dia sudah metal nah ini metal terus ini kalau saya sebut adalah frameless jadi pada waktu kita matiin layar itu bener-bener seperti tidak ada bekas bezelnya jadi tidak ada pinggirannya lah jadi kalau dimatiin bisa bener-bener black nah ini frameless nah ini dari besi belakangnya dari plastik terus kalau untuk kakinya dari besi tapi dibalut sama plastik untuk menimbulkan kesan krum lah tapi di bawahnya ini besi besi tutup mendol lah intinya berat intinya ini besi modelnya gini tapi kalau modelnya kurang keren ya nggak seperti merek lain tapi kalau kakinya ini dipendekin gini nanti jatuh ya sebenarnya bener juga sih memang harus lebar kayak gini biar untuk menompang kanan kirinya biar nggak jatuh cuma agak kurang kurang keren dikit lah tapi karena nggak ngurus lah bawahnya seperti apa yang penting monitornya oke terus bagian belakangnya ya lu 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 canggih monitornya bagian belakangnya ini monitornya itu bisa kita putar kayak gini nah nah kayak gini nih terus habis itu bisa dibikin naik turun tuh naik turun sampai bawah bisa naik juga waboti rek nah ini terus habis itu dia bisa apa ya orang jawa ngomong dingkluk apa ini ya nah segini ini lah nah bisa kayak gini terus di bagian belakangnya itu ada kabel manajemen jadi monitor-monitor mahal itu selalu ada kabel manajemen jadi biar kabel-kabelnya itu tidak berantakan terus bagian tutupnya itu bisa kita buka kita masukin kabel-kabel kita tutup lagi nah seperti itu terus habis itu di bagian belakangnya juga ada headset stand jadi kita klik kita tarik gini headsetnya kita bisa taruh di bagian belakang nah seperti itu tapi kalau menurut saya mau basir mending taruh disini headset standnya kan keren atau disini atau gimana menu fitur baru lah kalau di belakang kan gak mungkin kita ngelewatin gini nah intinya seperti itu terus monitor ini bisa dibuat wall wall dinding jadi bisa ditempelkan di dinding ada bracketnya atau dipasang di PC seperti ini terus kalau untuk port-portnya ya port-portnya ini bener-bener oke banget lah ada 2 USB bisa fast charging buat handphone ngepin handphone juga bisa itu terus ada disitu ada display port ada HDMI nya 2 ada mic in dan mic out sama yang satu lagi itu colokannya orang service sama yang satu lagi itu PC in nah jadi bener-bener lengkap untuk portnya ini cuma sayangnya dia gak ada audio keluar jadi gak ada audio ya tapi ya mungkin ya memang bener gak ada audio lah ya kalau misalkan monitor mahal ada audionya ya lucu pertama-tama orang beli monitor mahal pasti punya speaker yang lebih bagus ini aja 19 sampai 20 juta 21 jutaan lah otomatis gak mungkin dia pakai speaker bawaan monitor dia pasti punya speaker harman kardon atau edifier atau altech nah pasti gitulah gak mungkin pakai monitor bawaan ini ya memang bener jadi memang tidak built-in speaker terus kita bisa mengatur di menu nya tadi itu ada lighting off dan lighting on jadi belakang ini kita bisa keluar backlit nya warna biru lah kita on kan birunya keluar kita off kan birunya mati jadi kalau layar ini nempel bersebalan dengan tembok membias warna biru nah itu keren nya untuk monitor gaming kayak gini nih terus habis itu resolusinya ini kan ultrawide kan ultrawide itu resolusinya 32 banding 9 lewebar berarti intinya nah sekarang saya akan membahas tombol-tombol nya ya jadi Samsung ini ada 4 tombol jadi ada tombol 1 profile 2 profile 3 profile sama 3 joystick joystick yang gini nih loh jadi kita bisa ngatur menu-menu itu enak gak pece-pece begini ya jadi udah joystick ini seperti itu terus ada profile 1,2,3 jadi akan akan bisa menyimpan apa aja misalkan profile 1 buat game profile 2 buat movie profile 3 buat editing atau dibawa apa dibawa balik bisa lah intinya jadi Samsung sudah menyediakan profile menu di Samsung nya ini ada namanya movie, rts, rpg, fps terus ada cinema, ada editing, ada custom jadi intinya itu Samsung sudah menyediakan profile profile jika akan tinggal milih atau bisa mengedit sendiri tapi intinya akan akan bisa memilih kalau males nyeting lah intinya di profile 1, profile 2, profile 3 itu untuk menu-menu nya ini ya oke terus kalau untuk menu nya tadi di dalamnya ini ada menu namanya eye saver eye saver itu jadi intinya itu blue light menangkal radiasi biru jadi monitor itu kan selalu ada radiasi nya kan monitor TV, monitor tabung, monitor TV, monitor komputer itu ada radiasi nya kita bisa ditangkal melalui blue light kita bisa on atau off resolusi layar di menu Samsung ini kita bisa custom ini resolusi layar nya itu 3840 x 1080 kita bisa tingkatkan lagi 3800 x 2160 2K atau ke full HD tapi kalau di dalam dos nya itu full HD tapi begitu dipraktekkan dia bisa sampai 2K jadi kita bisa ini contohnya ini saya klik kayak gini ini di menu sini display setting nah ini ada resolusi maksimalnya sampai 2160 intinya seperti itu jadi bisa 2160 bisa 1080 nah tadi itu kan untuk menu nya jadi menu nya ini Samsung benar-benar lengkap lah intinya seperti itu terus sekarang saya akan membahas detail nya ya detail nya dari monitor Samsung Dewa ini ya sepuluhnya monitor Dewa lah kalau menurut saya pertama-tama dia sudah respon timenya respon timenya itu 1ms just cepat jadi otomatis kita bisa mengatur apa namanya melalui menu tadi itu kita bisa mengatur respon time kita mau tinggikan mau rendahkan bisa 1,2,3,4 atau mundur ke 1 bisa jadi kita bisa custom intinya seperti itu respon timenya 1ms just jamisoro terus habis itu untuk hertz nya dia ada 144hz terus kita bisa custom lagi custom nya kita bisa jalan ke 90 ke 100, 120, 144 tapi tergantung dari komponen agan-agan misal agan-agan memakai VGA yang terlalu rendah jt series atau r7 series dia hanya bisa maksimal di 100hz 120hz kadang-kadang bisa tapi kalau agan-agan sudah memakai rx series atau gtx series agan-agan bisa sampai ke 144hz ini kebetulan saya ngetes nya pakai laptop ya jadi otomatis dia hanya menampilkan di 120hz dia tidak bisa mentok tapi kalau saya memakai VGA eksternal GTA atau rx series dia bisa sampai ke 144hz jadi bisa di custom intinya seperti itu terus habis itu kelebihannya sudah 1ms ya kan terus 144hz terus habis itu dia sudah key light nah key light ini unggulannya Samsung yang tidak dipunyai sama monitor yang lain jadi karena monitor lain itu mungkin teknologi apa teknologi apa teknologi apa tapi kalau Samsung ini teknologinya sangat baru yaitu key light quantum dot jadi dia ini lebih pixel nya itu lebih rapat lebih jelas lebih ciamik lah intinya teknologi baru dia 125 sRGB 125% loh bukan 100% merk sebelah itu 100% tapi kalau Samsung sampai 125% ngapain saya bilang merk sebelah ya wong saya tidak di endorse merk LG itu 100% ya kan kalau ini 125% jadi benar-benar dia di atas 100% 125% nah itu terus dilengkapi lagi itu sama HDR HDR jadi high definition ring ring high definition intinya seperti itu lah oh iya 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 dapat kiriman teh botol so strong ganti iklannya bro tidak apa-apa lah biar semangat oke terus dia sudah ada menu HDR jadi HDR itu warnanya lebih ciamik contohnya seperti ini kalau kita mencari warna yang terang ya dia terang kalau mencari kita mencari warna yang gelap ya benar-benar gelap jadi seperti kontras rasio cuma disempurnakan lagi intinya lebih jadi dulu kontras rasio nya berapa 10.000 banding 1 udah gak zaman sekarang dikewanti HDR lebih ciamik seorang lagi jadi kayak gini contohnya pada waktu itu akan-akan main game di skin yang gelap fitur HDR dalam monitor ini benar-benar timbul ya maksudnya itu benar-benar bekerja jadi orang-orang yang musuh-musuh itu yang suka singitan di tempat-tempat gelap kelihatan semua bukan brightness nya dilebihin tapi memang fitur HDR ini memang apa namanya bisa mengangkat warna itu lebih jelas lebih terang yang terang menjadi terang yang gelap menjadi gelap tapi gelapnya bisa kita angkat juga terangnya kalau bulet ya jadi yang gelap-gelap yang terang-terang jadi intinya itu apa namanya ya pekatnya kelihatan terangnya kelihatan tapi tetep jernih tetep jelas intinya seperti itu ya teknologi HDR lah jadi hampir sama seperti kontras rasio tapi ya benar-benar ciamik seorang lah mau sembunyi di mana ya kelihatan lah intinya seperti itu jadi ada namanya menunya itu never hide your game kalau gak salah seperti itu di judulnya itu ya intinya kamu mau sembunyi di mana pasti ketahuan kalau aku pakai monitor ini nah intinya seperti itu terus abis itu ya tadi ada HDR terus dilengkapi dengan AMD FreeSync versi ke 2 AMD FreeSync versi ke 2 jadi monitor ini paling bagus memakai VGA Radeon Radeon Vega 56 64 atau RX 580 itu jami soro karena dia ada AMD FreeSync versi ke 2 AMD FreeSync versi ke 2 jadi seperti itu ketambahan bonus lah intinya mau di off kan bisa mau di on kan bisa nah rata-rata monitor yang sudah jasing itu mesti muahal kalau AMD FreeSync yang versi ke 1 itu masih murah mungkin harga 2 juta 3 juta udah ada FreeSync nya merek-merek Samsung kayak gini tuh ada tapi kalau yang FreeSync versi ke 2 rata-rata seri-seri yang baru-baru nah seperti itu nah itu kalau itu tadi itu penjelasan simple lah simpelnya dari detail dari monitor Xiaomi ini ya tapi masih ada lagi yang paling saya suka dari semua monitor Ultrawan jadi monitor Ultrawan itu bukan hanya Samsung ada LG, ada Asus, ada Acer ada Samsung ini ada merek yang lain lah intinya yang paling saya suka dari monitor Ultrawan itu kalau misalkan kita buka tab banyak kayak gini ya Firefox lah nah yang 2 Firefox terus abis itu kita langsung stack nah cerak langsung 2 layar terus kalau mau jadi 3 layar kita misalkan tab taruh di sebelah sini nah kita geser taruh di sebelah sini cerak jadi 3 layar jadi otomatis layar ini otomatis terbagi jadi lebih gampang misalkan sini nonton YouTube atau sini nonton YouTube atau sini Facebookan yang sebelah sana jav nah cukup lah intinya seperti itu jadi intinya itu bisa apa namanya ya enak lah intinya kalau kurang banyak lagi gimana bisa aku buka explorer banyak gini aku langsung stack by stack cerak langsung jadi banyak jadi otomatis dia langsung membagi loh enak banget ini misalkan ini kan terlalu banyak kalau misalkan suka main trading Bitcoin kayak gitu ya main trading Bitcoin nah saya buka berapa lah misalkan 4 nah kayak gini ini share stack loh langsung buka ini koin apa koin apa koin apa koin apa jadi intinya itu inilah kelebihan ultrawide dibandingkan dengan monitor yang biasa memang ultrawide itu ini nya lebih pendek ini nya lebih lebar kalau monitor biasa rata-rata pas ya kan tapi kalau ultrawide itu ini nya agak pendek memang terus sebenarnya agak lebar yang 25 in lebih pendek lagi cuma lebih lebar nah intinya seperti itu ini kelebihan dari ultrawide jadi kalau akan-akan main game atau nonton VR itu bener-bener bisa full screen seperti ini tentu lo akan kalian bisa melihat sampai kanan kirinya semuanya itu kita bisa lihat nah ini kelebihannya tapi kalau monitornya gak ultra-wide dia gak bisa VR nya bisa full kayak gini beda kalau akan-akan nonton film kayak gitu itu dia gak bisa full screen seperti apa namanya VR intinya seperti itu nah ya kan ini kan gak bisa full nah itu adalah penjelasan singkat dari saya jadi monitor itu menyesuaikan dari kebutuhan agan-agan lah misalkan saya desain grafis otomatis saya memakai monitor yang flat flat yang ada IPS nya minimal 24 in full HD 1080 mantap habis itu kalau saya gamer oke saya harus memakai monitor 2K resolusi atau 4K resolusi pakai wide gini lebih ciamik soro terus habis itu saya suka nonton film sama nge-game pakai yang curve apalagi kalau suka game sama nonton film pakai yang curve sama ultra-wide intinya itu semua tergantung dari selera kandangan bikinnya seperti apa kalau gak ada yang cocok curve gak cocok flat gak cocok IPS gak cocok pakai layar tabung pakai layar tabung kotak gini 12 in tanjepin pantelengin gini sambil ngedit nah mungkin cocoknya akan-akan disitulah intinya seperti itu jadi semua tergantung dari kebutuhan oke saya Dedy Kristian di kiascom channel salam teknologi selamat menikmati selamat menikmati